Halo Assalamualaikum, nasibnya seri M Samsung, kalau rilis ya rilis aja. Biasanya memang seri ini nggak pake banyak promosi sana-sini, terutama di kanal-kanal tradisional, sesuai dengan cara distribusi ataupun penjualannya. Semisal, Galaxy M15 5G ini ujuk-ujuk tersedia di pasaran, utamanya pasar daring. Saya sempat kaget dengan packagingnya yang di luar kebiasaan, oh rupanya ada cover dari Free Fire yang kali ini berkolaborasi dengan Samsung di smartphone 2 jutaan-nya ini. Makanya nggak biasa banget kan Samsung umbar spek di kemasannya. Setelah dibuka covernya sih, seperti biasa kita dapat box bergambar penampakan sisi depan ponselnya, dan tulisan nama atau seri smartphone-nya, dan sudah. Besaran RAM dan storage, serta warna dari smartphone-nya dicetak pada stiker yang ditempel di sisi bawah, itu pun rasanya hanya untuk info variannya saja. Sejatinya, spesifikasi jeruan dari M15 5G ini sama dengan A15 5G yang mengandalkan Dimensity 6100 Plus untuk otaknya. Bedanya, sejauh ini M15 5G hanya tersedia dalam varian RAM 6GB alias lebih kecil dari A15 5G. Storage-nya 128GB masih terbantu dengan slot microSD yang hybrid alias bergantian dengan slot nano SIM card yang kedua. Sebagai gantinya, di M15 5G ini, Samsung memberikan baterai yang lebih besar kapasitasnya, yaitu di 6000 mAh. Nah, baterai live HP ini sangat teruji karena sempat saya bawa mudik selama 4 hari 3 malam, sehingga terlepas dari sinyal Wi-Fi di rumah saya. Pengujian daya tahan baterai pertama dari 100 ke 14% ternyata mampu melewati 2 hari 2 malam plus 13 jam, alias bisa disebut juga 3 hari 2 malam. Dan dalam kurun waktu tersebut, saya totalkan screen on timenya bisa menembus 6,5 jam. Pemakaian sewajarnya, termasuk gaming PUBG Mobile, tes kamera, sosmed, streaming, dan juga komunikasi. Oh iya, sempat tes benchmark Antutu juga lho. Lalu pengujian kedua saat baterai tersisa 15%, sudah berlalu 2 hari, 2 malam, dan lebih 2 jam. Kali ini, Galaxy M15 5G cukup lama juga saya jadikan sebagai modem, alias buat tethering ke Galaxy Type-A6 Lite saya yang Wi-Fi only. Jadi, screen on timenya memang turun jauh ya ke 3 jam 55 menit saja. Tapi memang begitu bukan? Kalau sinyal jelek, atau kalau mau tethering buat tablet maupun laptop, kita pasti milih pakai HP yang baterainya gede, bukan pakai flagship. Karena kebetulan, daily driver saya saat ini adalah Galaxy S23, flagship tahun lalu. Nah, untuk pengisian daya, Galaxy M15 5G ini, seperti kebanyakan smartphone Samsung, bisa terima input hingga 25W. Unit yang saya terima tidak dapat charger, tapi kalau teman-teman mau beli yang dapat charger, cek link yang saya berikan di deskripsi video ini. Atau kalau punya charger yang mendukung power delivery 3.0, aman. Bisa deliver 25W ya harusnya ke smartphone ini. Nah, sedikit drawback yang saya rasakan dari ponsel ini pastinya bodinya yang lebih bongsor. Nampaknya, sejak kejadian Galaxy Note 7 yang meledak itu, Samsung belajar untuk nggak bikin baterainya berdesak-desakan di dalam bodi. Jadi dikasih space extra gitu ya. Nah, satu lagi drawbacknya, pastinya dari loudspeakernya yang masih mono, di mana buat gaming, buat nonton, mungkin kurang mendukung. Tapi kalau buat dengerin podcast ataupun kajian, rasanya masih oke. Lalu, layar Super AMOLED ponsel ini juga tadi temani fitur all-zone display ya. Dan pemindai sidik jarinya ada di tombol power di samping kanan. Nah, Infinity U Display ini kerap jadi bahan perundungan oknum netizen juga. Ini tuh menambah derita ponsel-ponsel mid-range Samsung yang sudah terhimpit oleh keadaan harus menerima nasib punya bezel tebal. Ya, masalah estetika ini memang tak bisa dilepaskan dari penilaian karena memberi kesan pertama yang tak terlalu baik. Walau setelah dipakai, tidak jadi masalah juga. Apalagi kalau penggunaan casing sudah jadi kewajiban untuk kamu. Toh, ada juga kan kelebihan Samsung yang belum bisa diberikan brand lain, yaitu masalah UI dan security. Saya yang menjadikan security sebagai pertimbangan utama dalam memilih smartphone, menilai Samsung sebagai brand dengan fitur keamanan yang paling terdepan. Entah itu melalui autoblockernya atau pemisahan data dan aplikasi di secure folder yang buat saya sangat penting dalam mengamankan akun-akun keuangan maupun akun pekerjaan saya di internet. Dari hasil googling, saya mendapati bahwa Galaxy M15 5G pun sudah memiliki Samsung Knox Vault yang tersertifikasi EAL 5+. Boleh lanjut googling sendiri ya masalah sertifikasi ini? Dulu pun saya menganggap enteng masalah keamanan ini. Tapi seiring makin banyaknya channel teman-teman yang kena hack, kemudian nomor-nomor WhatsApp yang diambil alih penipu, mau tak mau sekarang ini jadi pertimbangan nomor satu saat hendak memilih smartphone. Tapi saya pun mengerti kalau buat mereka yang pakai HP cuma buat YouTuban sama main game, faktor ini seakan jadi nomor sekian. Yang penting prosesor kenceng ajalah mereka mah. Makanya makin banyak juga kan kita temukan smartphone 2-3 jutaan yang kameranya bahkan tak selengkap dulu. Untungnya Galaxy M15 5G masih ada lensa ultrawide, walau memang sensornya hanya beresolusi 5MP. Sementara kamera ketiga untuk makro pun hanya ditemani sensor 2MP. Tapi buat orang tua ini bisa berguna untuk melihat tulisan-tulisan kecil, misalkan di kemasan obat. Sementara kamera utamanya sih udah 50MP. Bisa lossless zoom 2x, dan bisa rekam video hingga Full HD 30fps. Resolusi video yang sama juga dimiliki oleh kamera depannya yang bersensor 13MP. Hasilnya sih cukup bisa ditebak ya, kamera ultrawide jadinya kurang tajam, jadi harap dipakai di kondisi cahaya sangat cukup saja, semisal mengabadikan pemandangan atau landscape outdoor. Tapi kamera utama dan kamera depannya perform sangat baik dalam hal menjepret still image atau foto untuk level harganya selama dipakai outdoor atau indoor dengan cahaya cukup. Videonya juga enjoyable, namun jika dipakai bergerak di dalam ruangan, efek jelly dari hentakan langkah sangat terasa, dan panning membuat hasilnya terlihat memusingkan, karena frame ratenya sedikit kepayahan dan turun. Yang jelas, perekaman audionya bagus. Nah, untuk kamera ini jadinya ada prasyarat ya, yaitu masalah pencahayaan. Selama terpenuhi, hasilnya akan bagus, terutama untuk berfoto. Kalau video, mohon maklum aja, ini hape 2 jutaan, bisa bagus kalau buat outdoor saja rasanya. Setelah ini, teman-teman bisa lihat sampel lengkap kameranya, yang jelas ponsel 2 jutaan memang harus memilih apa-apa saja yang dikedepankan. Dan Samsung Galaxy M15 5G ini, akan cocok buat mereka yang menganggap penting masalah keamanan, software yang handal dengan dukungan update yang panjang, battery life di atas rata-rata, serta kemudahan mencari layanan purna jual alias service center. Buat multimedia, saya rasa sudah standar hape 2 jutaan lah. Layar Super AMOLED punya warna dan vibransi yang baik, plus outdoor visibility yang terjaga. Kamera sih sangat usable, walau balik lagi tetap ya, sesuai harga. Sementara gaming masih cukup kuat, Dimensity 6100 Plus ini, ya sedikit di atas kalau misalkan nggak bisa disebut sebagai versi 5G-nya dari Helio G99. PR-nya lagi-lagi dimasal estetika, tapi brand-nya punya prestis. Ayo, tukar-tukaran aja lah ya kalau tentang 2 sektor ini. Yang pasti, kalau misalkan ada yang merundung hape ini, dan banding-bandingin hape kamu dengan hape dia, kok rasanya aneh ya, sirkel pergaulan seperti itu masih ada di tahun ini. Tapi memang, kalau beli hape Samsung sekarang, kudu ada ekstra budget longgar. Ya, minimal buat beli anti-gores sama casingnya sih. Kalau charger sih, silahkan lihat promo yang berlangsung ya, ada banding atau nggak, atau dari sellernya jual sama charger atau nggak. Oke, saya yakin penonton yang smart bisa memilah dan memilih mana yang cocok dan mana yang tidak untuk dirinya masing-masing. Karena videonya sampai di sini, jadi silahkan disimak hasil kamera lengkapnya. Dari Kota Cimahi, Agungan Wawid Nundur Diri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! 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 stabilisasinya dan juga audionya silahkan di dengerin sama full HD 30fps juga maksimalnya boleh komen bagus gak?